A Day In My Life Part 22 Video kali ini tuh masih edisi buat aku persiapan pindah ya teman-teman Jadi di video kali ini tuh kelanjutan video part 21 kemarin yang aku posting kemarin Dan disini aku mau ngejelasin video kemarin Jadi buat kalian yang belum nonton part 21, boleh kalian tonton dulu Supaya kalian nyambung sama video aku kali ini ya teman-teman Jadi pas aku udah selesai packing barang-barang kemarin buat aku pindah itu Aku sempat mandi dan ini aku udah mandi dan ganti baju Karena aku itu mau lanjut beres-beres bagian ruang tamu aku karena lumayan berantakan banget Karena aku juga gak mau kan ninggalin rumah dalam kondisi yang berantakan Oke mulai dari ini aku lagi ngerapiin bagian meja yang ada di ruang tamu aku Supaya mejanya bersih dan juga rapi Jadi aku mau bersihin bagian mejanya terlebih dahulu Karena mejanya itu banyak sampah-sampah, beberapa jajanan dan banyak lah pokoknya Jadi aku mau beresin mejanya supaya rapi Lanjut karena videonya aku percepat dan mejanya udah rapi Ini aku geserin dulu mejanya dan aku mau lanjut bersih-bersih bagian kursi tamunya Karena lumayan banyak debunya juga Dan ini aku sapu-sapu pake kemoceng supaya debu-debu yang menempel disana itu pada minggan Dan aku juga gak lupa buat menata ulang bantel-bantel kursinya Supaya keliatan lebih rapi dan bersih Oke lanjut lagi bagian perkursiannya udah selesai Aku bersihin semua Lanjut aja ini aku mau sapuin lantainya supaya bersih dari debu-debu selepas aku bersih-bersih tadi Supaya lantainya tetep bersih By the way kalian udah pada disapu belum rumahnya? Kalau belum yuk disapu rumahnya Minimal disapu lah supaya rumah kalian itu bersih dan kalian juga nyaman buat tinggal di rumah Oke ini aku sapu-sapu sampai semuanya bersih dan ini aku sapu sampai keluar rumah ya guys Oke deh lanjut lagi ternyata aku lapar karena sehabis selesai beres-beres rumah dan ini tuh udah siang banget Jadi aku mau masak bakwan ya guys Jadi disini itu aku mau masak dan ini proses aku pas buat bakwannya Dan kalian tau gak sih buat bahan-bahan untuk aku buat bakwannya itu simple banget Yang pertama ini aku punya satu buah wortel dan setengah kol Dan untuk bahan penyedapnya atau bumbunya ini aku punya bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit Lanjut ini semuanya bahan-bahannya ini aku iris semuanya tipis Kecuali wortelnya karena wortelnya itu aku parut gitu ya teman-teman Karena emang kalau aku lagi masak bakwan itu emang kayak gitu yang aku suka Lanjut semua bahan-bahan ini kalau udah diiris semuanya baru aku masukin tepung Dan disini aku masukin tepungnya sedikit demi sedikit Lalu aku masukkan penyedap rasa seperti garam, miwon, dan rohiko satu bungkus Karena kebetulan aku buatnya banyak Dan aku juga suka kalau rasa bakwannya itu sedikit banyak asinnya karena aku suka rasa asin Oke ini aku aduk rata semua bahannya Lalu aku tambahkan air sedikit demi sedikit juga Dan lanjut aku aduk rata lagi sampai semua bahannya tercampur rata dengan tepungnya hingga mementuk adonan Emang bener sih kata orang-orang Kalau kita pengen makanan enak ada baiknya itu kita buat sendiri Karena kita itu bisa mengatur rasanya kayak gimana sesuai dengan selera kita Karena selera orang itu kan beda-beda Oke ini setelah selesai aku aduk rata semua bahannya hingga menjadi adonan Dan ini aku minyak gorengnya juga udah aku panaskan dari tadi ya Jadi tinggal aku goreng aja adonan bakwannya Siapa nih yang sama kayak aku yang suka sama bakwan Dan ini tuh aku buat bakwannya untuk aku sendiri Karena pak suami aku gak suka sama bakwan Karena dia gak doyan sayur kol Oke jadi gak apa-apalah yang penting aku suka Jadi aku buat untuk aku aja Dan kalian tau gak sih disinilah awal ceritanya dimulai Jadi pas aku lagi masak ini bakwannya ternyata suami aku itu udah pulang secara tiba-tiba Ini pun aku makan bakwannya aja Aku mau liatin ke kalian hasil aku buat bakwannya aja sampai gak sempet Dan langsung keburu-buru ikut suami aku buat langsung ke tempat kami mau pindah Dan ini tuh video pas kami lagi di perjalanan Dan kalian bisa tonton dulu video di part 21 Biar kalian nyambung ya temen-temen Oke dan ternyata hari sudah malam Dan ini aku lagi makan nasi goreng di tempat kesukaannya suami aku Dan ini karena aku lagi senang banget Makanya aku senyum-senyum terus dari tadi Dan karena emang suami aku mendadak ngajak pindah sih guys Oke deh aku mau lanjut makan dulu Dan kalian jangan lupa juga buat makan ya temen-temen Supaya kalian selalu sehat selalu Oke deh kayaknya sampai disini dulu video aku kali ini Karena terlalu panjang nanti durasinya Dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye guys